yo konnichiwa di video kali ini mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul buku reinkarnasi bagi yang baru mampir jangan lupa klik tombol subscribe like dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya tanpa basa basi lagi langsung simak saja ceritanya hanpong yang kalah telak dengan soyun itu pun langsung tertunduk soyun pun langsung menyuruh hanpong untuk pergi dikarenakan dirinya tidak ada niat untuk membunuh orang akan tetapi hanpong pun tidak patah semangat dirinya itu pun kembali melancarkan serangan ke arah soyun sehingga soyun yang tidak menyadari serangan mendadak itu pun tidak sempat menghindarinya dan membuat wajah soyun pun tergores soyun yang kesal itu pun langsung melancarkan serangan balasan ke arah hanpong sehingga hanpong yang terkena serangan dari soyun itu pun langsung tidak sadarkan diri soyun yang terkena serangan hanpong barusan pun mulai menyadari bahwa serangan tersebut adalah serangan racun yang mengenai tubuhnya itu membuat mata soyun perlahan mulai menggelap dan kemudian soyun pun juga ikut tidak sadarkan diri dan keesokan harinya setua besar mansog dan juga ayun pun datang untuk menjenguk soyun yang saat itu masih tidak sadarkan diri adiknya soyun pun kemudian bertanya-tanya apakah soyun masih baik-baik aja mansog pun jelasin bahwa dirinya sudah memberikan soyun obat penawar jadi soyun pasti akan baik-baik aja setua besar pun tidak yakin akan hal itu dikarenakan soyun sebelumnya terdiracuni oleh begonia laut bintang 7 meskipun mereka memberikan soyun feel sol riton feel itu bukanlah penawar yang sebenarnya sehingga setua besar pun tidak yakin kapan soyun akan bangun kemudian geomujin pun datang ke tempat itu untuk melihat keberadaan dari soyun geomujin pun langsung menunjukkan sebuah feel yang merupakan sol ritoning feel tingkat keempat dia pun kemudian berkata bahwa jika mereka memberikan soyun feel ini maka soyun akan segera pulih melihat feel itu mansog pun sangat terkejut dikarenakan dirinya bisa melihat itu merupakan feel regenderis yang bisa menyembuhkan semua kutukan setua besar pun saat itu langsung berterima kasih kepada niat baik dari geomujin akan tetapi dikarenakan kepala keluarga mereka sudah mengambil penawarnya maka setua besar pun menolak niat baik dari geom dengan berkata bahwa dirinya tidak bisa menerima feel itu dan hanya bisa menerima niat baiknya geom pun menjadi kesal karena penolakan itu dan kemudian bertanya apakah keluarga seo tidak berniat untuk menjadi anak perusahaan dari sekte pedang kami karena geom bisa saja mengusir keluarga han dan mengangkat keluarga seo sebagai puncak terkuat disini setua besar itu pun kemudian berkata bahwa dirinya itu tidak dapat memberikan keputusan itu karena kepala keluarga saat ini adalah si seo yun dan karena itulah geom pun menjadi makin kesal karena mereka berani menolak ajakan darinya geomujin pun kemudian pergi dari sana sambil berkata bahwa dirinya akan memberikan kesempatan lagi dengan memberikan waktu tiga hari untuk menjawab dan jika mereka tidak memberikan jawaban maka geom akan membuat klan seo dijauhi oleh sekte pedang selamanya kemudian setelah geomujin pergi dikarenakan situasi kepala keluarga tidak stabil setua besar pun meminta mansog dan juga eon untuk kembali akan tetapi eon yang masih khawatir dengan kakaknya itu pun merasa ragu untuk kembali dan keesokan harinya beghe pun datang untuk menjunguk soyun tapi dirinya tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga beghe pun saat itu menjadi kesal dan bertanya kenapa dirinya itu tidak dibolehkan masuk dia pun langsung memarahi para penjaga itu dengan berkata bahwa apa yang akan direncanakan oleh penjaga itu untuk menghadapi konsekuensi ketika kakaknya itu bangun penjaga itu pun hanya diam saja sambil menahan rasa takutnya kemudian setua besar pun membuka pintu rumah itu dan menyuruh penjaga itu untuk segera pergi beghe yang menemukan celah untuk masuk itu pun langsung segera lari tanpa memperdulikan larangan dari para penjaga dan sesampainya di depan pintu kamar soyun mansog pun datang menghadang beghe untuk masuk dan bertanya apa yang dilakukan keluarga Han di tempat itu beghe pun kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dan berkata bahwa dirinya itu datang untuk mengantarkan surat untuk klan ini dan itu ditugaskan oleh ayahnya dan kemudian mereka memberikan pil dektroksi untuk diberikan kepada soyun dan setelah mengatakan hal itu beghe yang melihat mansog tidak fokus itu pun memaksa masuk ke dalam ruangan soyun dengan melewati tangan mansog yang saat itu menghadapinya sesampainya di dalam beghe pun meletakkan kotak kecil yang dibawahnya di atas meja ayun yang melihat ke arah beghe dengan tatapan sinisnya sehingga beghe yang menyadari hal itu pun bertanya kenapa ayun melihatnya seperti itu ayun pun menjawab bahwa dirinya itu hanya ingin tahu seberapa banyak seseorang bisa berubah dan ayun juga berkata dikarenakan kondisi kakaknya saat ini sedang tidak baik-baik aja maka ayun pun meminta beghe untuk pergi dari sini mendengar itu setua besar pun membenarkan perkataan dari ayun dan berkata bahwa kepala keluarga harus beristirahat yang cukup untuk menstabilkan kondisinya saat ini mendengar hal itu beghe pun langsung berjalan pergi dari kamar soyun kemudian di dalam ketidaksabaran soyun soyun yang berada di dalam ruang angkasa itu pun kebingungan dan bertanya di mana dirinya saat ini karena tempat itu berbeda dengan dunia di kehidupannya sebelumnya tiba-tiba sebuah asteroid pun datang mengampiri soyun sehingga soyun pun terkena hantaman dari asteroid tersebut tiba-tiba tepat setelah kejadian itu soyun pun kembali berpindah ke suatu tempat lainnya sehingga dirinya itu pun kembali bertanya di mana dirinya saat ini berada kemudian terdapat sebuah benda yang berkibar di sekitar tubuh soyun sehingga dirinya itu pun menyentuhnya dan bertanya benda apa ini di saat soyun menyentuh benda itu soyun pun dibawa terbang sehingga dirinya itu pun menjadi panik dan meminta tolong pada ibunya di saat sudah terbang begitu tinggi tiba-tiba benda itu pun berhenti soyun yang gemetar itu pun kemudian bertanya kenapa benda itu tiba-tiba berhenti beberapa saat kemudian soyun pun terjatuh dari langit yang membuat dirinya itu pun terhantam kuat ke tanah kemudian soyun pun bangkit dan memegang kepalanya yang kesakitan itu akibat benturan sebelumnya soyun pun menyadari sesuatu yang aneh di tempat itu dirinya itu pun kembali berkata di dalam hatinya tunggu jangan bilang kalau ini adalah dunia kecil di dalam peta gunung dan sungai soyun pun kembali berpindah tepat di ruang angkasa sebelumnya soyun pun tidak menyangka bahwa dirinya akan menemukan dunia kecil di dalam peta gunung dan sungai sendirian sehingga dirinya pun akhirnya tahu bahwa roh dari peta gunung dan sungai tidak musnah selama pertempuran dengan kaisar abadi akan tetapi soyun tidak bisa merasakan energinya dikarenakan peta itu terluka parah sehingga soyun perlu memeriksa ruang itu lebih hati-hati dikarenakan mungkin soyun bisa menemukan peta roh gunung dan sungai di tempat itu kemudian soyun pun mencoba mendekati rantai yang ada di depannya dan mencoba menyentuhnya akan tetapi dikarenakan soyun pertama kali melihat rantai seperti itu soyun pun bertanya-tanya terbuat dari apa rantai yang ada di depannya lalu tangan soyun yang sedang memegang rantai itu pun menghampiri sesuatu yang saat itu terlihat sangat mencurigakan sehingga soyun pun bertanya-tanya apa sebenarnya ini tiba-tiba terjadi pergerakan pada rantai besar tepat di hadapan soyun dan bergerak ke arah soyun secara bersamaan menyadari hal itu soyun pun mencoba menaiki salah satu rantai dan bertanya apa yang akan dilakukan oleh rantai itu padanya kemudian muncul sebuah portal tepat di hadapan soyun dan di saat bersamaan ujung rantai lainnya datang menghampiri soyun melihat benda itu soyun pun menjadi panik dan terkena serangan dari rantai tersebut soyun pun kemudian menyadari bahwa rantai itu seolah memiliki kesadarannya sendiri terlihatlah mereka tidak niat untuk berhenti menyerang soyun sehingga soyun pun langsung membelah tubuhnya menjadi beberapa bayangan untuk mengalihkan rantai-rantai tersebut akan tetapi semua bayangan yang dibuat oleh soyun pun mati semua sehingga soyun memperlihatkan itu dari kejauhan pun sangat khawatir tiba-tiba rantai itu pun menyadari keberadaan tubuh asli dari soyun dia pun langsung menyerang soyun kembali secara bersamaan yang membuat tempat itu bahkan sampai hancur akan tetapi soyun pun menyadari sesuatu yang aneh dia pun langsung menggunakan tekniknya dan kemudian soyun langsung mengingat pengaturan jebakan yang ketat dan penangkalan yang jelas dari zaman kuno soyun pun jadi yakin bahwa itu pasti adalah kediaman seorang master yang kuat sehingga dirinya itu pun mencoba untuk masuk ke dalam kediaman tersebut soyun pun kemudian berhasil memasukinya dan sesuai dengan perkiraan ada banyak tempat tinggal gua para ahli yang bersembunyi di seluruh peta gunung dan sungai dan entah kenapa soyun merasa tempat tinggal guanya juga akan ada di sini kemudian soyun pun melihat roh anak kecil yang berada di dalam gua itu soyun yang menal roh itu pun ngerasa bersyukur karena bisa melihat anak itu masih hidup soyun pun langsung menyapa anak itu dan menanyakan keadaannya akan tetapi anak kecil itu pun saat itu hanya diam tidak menanggapi perkataan dari soyun kemudian anak itu pun mengeluarkan rantai yang sama persis seperti rantai yang menyerang soyun sebelumnya anak itu pun kemudian bertanya siapa soyun soyun pun terkejut melihat anak itu tidak mengingat tentang dirinya sehingga soyun pun berpikir bahwa roh yang didapatkannya dari perjuangan hidup dan mati sebelumnya telah kehilangan ingatan tentang soyun sehingga soyun pun menjadi kesal dan bertekad untuk membuat kaisar abadi yang menyerangnya secara tiba-tiba sebelumnya membayar semua apa yang telah mereka berbuat kepada soyun nantinya kemudian soyun pun memperkenalkan dirinya kepada roh itu dengan berkata bahwa dirinya adalah masternya beserta pemilik peta gunung dan sungai mendengar itu roh itu pun bertanya apakah penyebab peta gunung dan sungai meledak disebabkan oleh soyun soyun pun langsung jelasin bahwa itu karena ada tiga kaisar abadi yang menyerang soyun dikarenakan mereka menginginkan gadis roh itu sehingga soyun sangat ingin mencegah gadis roh itu jatuh ke tangan mereka soyun pun bersedia menawarkan gadis roh itu sebagai pengorbanan untuk membawa mereka bersama dengan soyun mendengar penjelasan dari soyun gadis roh itu pun hanya diam aja lalu soyun pun mendekati gadis roh itu dan memintanya untuk tidak perlu khawatir dikarenakan ketika tingkat kultivasi soyun sudah pulih soyun pasti akan membawanya bersama dan untuk membalas dendam pada mereka yang telah membuat mereka jadi seperti ini mendengar itu gadis itu pun berkata tolong lakukan hal itu kemudian soyun pun bertanya kepada gadis itu seberapa jauh tingkat kekuatannya saat ini gadis itu pun menjawab bahwa dirinya saat ini telah kehilangan sebagian besar dari ingatan bahkan kemampuannya sendiri sehingga dirinya hanya memiliki kendali atas sebagian dari peta gunung dan sungai mendengar jawaban itu soyun pun kembali berkata tidak perlu terburu-buru lakukanlah pemulihan secara perlahan di sini tiba-tiba soyun pun mendengar suara adiknya yang memanggil dirinya sehingga soyun yang mendengar hal itu pun langsung berpikir bahwa dirinya sepertinya terlalu lama pergi soyun pun berencana untuk segera kembali soyun pun kemudian bertanya kepada gadis kecil itu apakah dirinya bisa membantu soyun untuk kembali ke dunia aslinya gadis itu pun kemudian menurutinya dan segera merapal mantra agar soyun bisa kembali kemudian soyun pun kembali tersadarkan dari pingsannya ayun yang melihat hal itu pun menjadi lega mansok pun membantu soyun untuk bangkit dari tidurnya dan di saat bersamaan ayun pun memberikan kakaknya itu minum kemudian soyun pun langsung mengelus kepala ayun dan meminta maaf kepadanya dikarenakan sudah membuat adiknya itu khawatir tiba-tiba soyun pun menyadari sesuatu yang aneh di sekitarnya soyun pun langsung melihat ke arah meja dan mendapati sebuah pil yang tergeletak di sana soyun pun bertanya bukankah itu adalah pil dari keluarga han setua besar pun kemudian membenarkannya dan berkata bahwa Baek Hae telah membawa itu dua hari yang lalu tiba-tiba Baek Hae pun kembali dan melihat soyun sudah sadarkan diri Baek Hae pun segera mengampiri soyun dan menanyakan kabarnya kemudian Baek Hae pun menjelaskan kedatangannya kali ini ke kediaman soyun yang dimana dirinya membawa ramuan obat lainnya karena dirinya khawatir efek obat pil yang dibawanya sebelumnya tidak cukup setua besar pun mengalangi Baek Hae untuk mendekati soyun dan di saat bersamaan soyun pun bertanya kepadanya apakah dirinya itu tidak punya rasa malu Baek Hae pun terkejut mendengar ucapan soyun barusan dan bertanya apa maksud dari perkataan soyun soyun pun langsung menyuruh eun untuk mengambil rumput surgawi yang ada di atas meja dan memberikannya kepada soyun kemudian soyun pun mengambil rumput itu dan menyuruh Baek Hae untuk memperhatikan apa yang akan dibuatnya soyun pun langsung membakar rumput itu yang bertujuan untuk menunjukkan rumput apa yang dibawa oleh Baek Hae barusan Baek Hae pun terkejut melihat soyun adalah seorang ahli kimia tetua agung pun juga terkejut melihat soyun bisa melakukan alkemis sehingga dirinya itu pun kembali menyadari penyebab soyun bisa berkembang dengan sangat cepat itu pasti karena diri soyun sendiri dan beberapa saat kemudian dari rumput yang dibakar oleh soyun itu muncullah sebuah pil yang berwarna ungu dan soyun pun menunjukkan pil itu kepada semua orang yang ada di sana tetua besar yang melihat hal itu pun sangat terkejut dan berteriak kepada semua orang dengan berhati-hati dan kemudian tetua besar pun mengampiri pil itu dan mengendusnya untuk mengidentifikasi pil apa itu dan akhirnya dia pun menyadari bahwa itu adalah pil Wolf Ben tetua pun saat itu langsung marah sama Baek Hae dan berkata berani-beraninya dirinya itu memberikan soyun sebuah pil Wolf Ben yang dapat mengendalikan pikiran Baek Hae yang melihat itu pun menjadi panik sehingga dirinya itu pun langsung tertunduk lemas melihat hal itu soyun pun bertanya pada Baek Hae apakah dirinya itu mau memanipulasi si soyun atau apakah keluarga Han menyuruh Baek Hae untuk melakukan hal ini Baek Hae pun berkata dengan panik bahwa dirinya itu tidak mengetahui apapun dan hal ini hanyalah kesalahpahaman saja soyun pun tidak mempercayai hal itu dengan mudah sehingga soyun pun berkata bahwa tidak mungkin orang yang bahkan tidak mau bicara kepada soyun sebelumnya tiba-tiba datang menemuinya dengan bersikap baik sehingga soyun pun bertanya apa yang sedang Baek Hae rencanakan Baek Hae pun mencoba mencari-cari alasan akan tetapi sebelum sempat Baek Hae berbicara soyun pun meminta Baek Hae untuk segera pergi dari ruangan itu dan di saat bersamaan soyun juga berkata pada Baek Hae bahwa dirinya itu sangat beruntung memiliki darah dari keluarga Seo karena jika tidak Baek Hae pasti sudah mati di sini kemudian Baek Hae pun akhirnya angkat bicara dan mengakui bahwa dirinya itu ingin mengendalikan si soyun Baek Hae pun menjelaskan bahwa tujuannya itu untuk membuat soyun terus berada di sampingnya akan tetapi Baek Hae tidak mengakui bahwa hal yang dilakukannya itu adalah tindakan yang salah dan malah menyalahkan si soyun dikarenakan soyun berani mengancam wanita secantik dirinya kemudian Baek Hae pun langsung menghampiri soyun dan kembali menggodanya dan kemudian dirinya itu pun berkata soyun tidak usah malu-malu untuk mengakui bahwa dirinya itu suka sama Baek Hae soyun yang mendengar itu pun tertawa dengan keras mendengar perkataan dari Baek Hae sehingga Baek Hae yang melihat hal itu pun menjadi sangat kesal soyun pun kembali bertanya pada Baek Hae apakah dirinya pikir soyun masih memiliki rasa padanya mendengar hal itu Baek Hae pun langsung memalingkan wajahnya dan meminta sesuatu pada soyun jika soyun tidak menyukai dirinya maka soyun harus membuat dirinya itu suka kepada Baek Hae kemudian Baek Hae pun menjelaskan alasan kenapa dirinya kembali kesini itu karena Baek Hae adalah murid dari dalam Akademi Chung Won dan karena mereka memberi Baek Hae wawenang untuk memilih murid luar maka dirinya itu pun kembali menemui soyun untuk mengajaknya masuk bersama Baek Hae pun kembali bertanya bagaimana keputusan soyun atas penawarannya mendengar hal itu soyun malah berkata bahwa dirinya itu sepertinya sangat menginginkan soyun sehingga sampai menggunakan teknik pesona tingkat rendah kepada soyun Baek Hae yang ketahuan itu pun menjadi kesal dan melancarkan serangan ke arah soyun tetapi setua besar itu pun menghalangi pergerakan dari Baek Hae dan bertanya apa yang mau dilakukannya kepada soyun melihat rencananya yang udah gagal total Baek Hae pun menjadi kesal dan segera pergi meninggalkan kediaman soyun setelah Baek Hae pergi dari sana Mansok pun bertanya kepada soyun apakah dirinya itu yakin ingin menolak kesempatan besar untuk menjadi murid dari akademi bergensi yang begitu besar setua agung pun meminta Mansok untuk tidak meremehkan soyun dan memuji tindakan dari soyun karena walaupun mereka mengundang soyun masuk ke dalam akademi mereka tidak akan membantu banyak karena kehebatan kepala keluarga kita melebihi mereka soyun yang mendengar hal itu pun berkata astaga jika mereka berbuat sejauh itu maka aku pikir aku tidak punya pilihan selain menerimanya melihat soyun yang saat itu berubah pikiran tetua besar pun menjadi kesal dan di saat bersamaan Mansok dan eon pun menertawai tetua besar melihat hal itu tetua agung itu pun mengancam mereka berdua dengan mengepalkan tangannya ke arah mereka seketika mereka berdua pun menjadi panik kemudian dikarenakan soyun saat ini udah sadar eon pun mengajak mereka untuk mencari jamur lingzi yang berumur seribu tahun dan keesokan harinya di tengah gurun pasir terlihatlah tetua besar yang sangat kelelahan dikarenakan cuaca yang sangat panas di tempat itu ditambah lagi di umurnya yang sudah sangat tua tetua besar pun menjelaskan bahwa sangat sulit baginya untuk berkeliling mencari tanaman obat mendengar hal itu soyun pun meminta maaf kepada tetua besar karena sudah mengajaknya ke tempat itu kemudian soyun pun memberikan feel frozen fire cloud body kepada tetua besar dan menyuruhnya untuk menelannya tetua besar pun saat itu menurutinya dan menelan feel pemberian dari soyun dan beberapa saat kemudian tetua besar pun langsung merasakan efek dari feel itu sehingga dirinya itu pun langsung merasa muda kembali tetua besar pun langsung berjalan dengan semangat dan merasa dirinya itu kembali ke usia 20 tahun akan tetapi tiba-tiba soyun menyadari bahwa dirinya memberikan feel yang salah yang dimana soyun memberikan feel dragon breed yang bertujuan untuk obat kekuatan karena memiliki efek yang sama-sama menguatkan tubuh seseorang soyun pun membiarkan dan tidak memberitahukan hal itu kepada tetua besar dan beberapa saat kemudian di saat mereka sedang mencari lokasi yang mereka tuju soyun dan tetua besar itu pun menyadari ada sesuatu yang datang sehingga mereka berdua pun saat itu bersembunyi di balik batu kemudian soyun pun mengintip dari balik batu itu dan melihat ada dua orang yang sedang terbang menuju ke suatu tempat mereka adalah orang-orang dari suku Neckfall tetua agung pun saat itu bertanya apa yang dilakukan orang suku Neckfall di tempat itu soyun pun tidak mengetahui suku itu pun langsung bertanya apa itu suku Neckfall tetua agung pun mulai menjelaskan bahwa suku Neckfall adalah suku yang berakar di bagian barat benua abadi meskipun kondisi hidup mereka sangat miskin mereka adalah orang-orang yang terkenal karena kekuatan mereka yang luar biasa dan kultipasi jalur iblisnya dan orang-orang yang baru saja lewat pasti mereka memiliki keterampilan yang sebanding dengan tahap soul illumination atau tahap soul mastery soyun pun terkejut mendengar bahwa mereka adalah praktisi dari jalur iblis yang hampir mirip dengan orang-orang dari sekte iblis tetapi soyun pun berpikir pasti ada alasan kenapa mereka sampai datang sejauh ini sehingga soyun pun berkata kepada tetua besar bahwa jika suku Neckfall mengirim orang di ranasol mastery mereka pasti sedang mencari sebuah harta karun tetua besar yang mendengar hal itu pun terkejut dan menjadi kebingungan soyun pun kembali berkata bahwa harta yang mereka cari itu pasti berkaitan dengan tanaman obat berkualitas tinggi atau mungkin jamur lingzi ribuan tahun yang sedang mereka cari juga sehingga soyun pun mengajak tetua besar untuk mengikuti suku Neckfall itu tetua besar pun memperingati soyun untuk tidak ikut campur dengan urusan mereka dan bertanya apakah soyun lupa dengan tujuan mereka datang ke sini soyun pun berkata bahwa tidak mungkin dirinya lupa tujuan dia datang ke sini untuk mencari jamur lingzi yang berumur ribuan tahun dan di saat bersamaan soyun mengeluarkan kompas ilahi miliknya dan kemudian soyun secara serius mencari lokasi harta itu dengan menggunakan kompas ilahinya tetua agung pun kembali memperingatkan soyun bahwa mereka tidak bisa pergi ke arah yang sama dengan suku itu akan tetapi soyun pun tidak memperdulikannya dan tetap mencari ke arah yang dituju oleh suku Neckfall kompas itu pun akhirnya berhenti dan soyun pun menemukan arah yang mereka tuju dimana arah itu sama dengan tujuan dari suku Neckfall sebelumnya tetua besar pun saat itu meminta soyun untuk memikirkannya kembali dikarenakan tujuan mereka datang untuk mencari jamur tapi soyun tetap ingin pergi ke sana dan kemudian di sebuah gunung berapi orang-orang dari suku Neckfall pun telah sampai di tempat itu dan melihat ke arah cerlah gunung berapi itu Lloyd pun tidak menyangka bahwa yang dilihatnya itu sama seperti yang dikatakan oleh priest besar akan tetapi sang wanita yang bernama Eris itu malah menggoda sang pria yang ada di sebelahnya dengan memegang tubuh pria itu Lloyd pun langsung menyuruh Eris untuk berhenti melakukan hal itu dikarenakan mereka saat ini sedang berada di dalam misi yang penting dia pun menjanjikan kepada Eris untuk berkencan setelah misi ini selesai mendengar penolakan dari Lloyd Eris pun menjadi kesal atas perintah dari Lloyd dia pun kemudian berkata apakah dirinya itu pikir Eris tidaklah populer sehingga dirinya itu berani menyuruhnya untuk mencari lelaki lain dan di saat bersamaan Eris pun memberikan sebuah benda kepada Lloyd Lloyd pun saat itu tidak memperdulikannya dan meminta Eris untuk menjauh setelah mereka membuka tutup yang ada di benda itu formasi itu pun langsung aktif tepat di atas gunung berapi Eris tidak menyangka bahwa formasi yang diberikan oleh priest besar sangatlah kuat di sana dan berkata kepada rekannya untuk segera pergi dari tempat itu dan menghindari bahaya dan di saat mereka ada di atas Eris pun menyadari ada sebuah gua di dalam area gunung berapi itu sehingga Eris pun meminta Lloyd untuk melihatnya sementara itu di sisi lain Soyun juga melihat sebuah gua tepat di sekitar kawah gunung berapi tetua agung pun berkata bahwa mungkin tanaman yang mereka cari ada di sana Soyun pun saat itu langsung mengajak tetua besar untuk melihatnya dari dekat akan tetapi tetua besar pun bertanya apakah mereka berdua bisa menangani suku Nekpao yang notabene sangat mengerikan mendengar hal itu Soyun pun langsung meminta tetua besar untuk menyembunyikan wajahnya dan mempercayai Soyun untuk masalah ini di sisi lain Lloyd dan Eris pun telah sampai ke dalam gua misterius tadi dan memeriksa keadaan sekitar tiba-tiba terdapat serangan yang saat itu mengarah pada Eris Lloyd pun yang melihat itu tidak tinggal diam dan dirinya itu bergerak ke arah Eris untuk melindunginya Eris pun menemukan sesuatu yang ada di balik batu sehingga dirinya mengajak Lloyd untuk melihatnya dan saat mereka melihat ke arah batu itu mereka pun menemukan sebuah telur binatang iblis mendengar hal itu Lloyd pun berpikir bahwa jebakan sebelumnya itu pasti sudah telah diatur oleh binatang iblis yang tinggal di dalam gua itu tiba-tiba seseorang pun berkata kepada mereka berdua dan berterima kasih karena telah memandu mereka ke dalam gua itu Lloyd dan Eris pun terkejut mendengar hal itu dan langsung melihat ke arah sumber suara Lloyd dan Eris pun menemukan dua orang yang sedang berdiri di tempat di depan pintu gua sehingga Lloyd pun bertanya siapa mereka mendengar pertanyaan dari Eris Soyun pun berkata kami, kami adalah orang-orang yang datang untuk mengambil semua harta yang ada di sini mendengar hal itu Eris dan Lloyd pun menjadi kesal mereka pun langsung bergerak ke arah Soyun dan tetua besar untuk melancarkan serangan mereka setua besar pun ketakutan melihat suku Necval datang ke arah mereka akan tetapi agar terlihat gagah di mata Soyun dirinya itu pun berkata kepala keluarga, aku akan menjauhkan mereka saat kau mengambil telur binatang iblis itu Eris yang bersiap melancarkan serangannya itu pun berkata apa? seorang lelaki tua dan seorang anak ingin menantang kami dasar orang-orang yang tidak tahu diri Soyun pun langsung mengeluarkan busur panah miliknya dan menjawab perkataan Eris tadi dengan berkata kenapa rupanya kalau menjadi orang tua? aku sendiri bahkan sudah cukup untuk berurusan denganmu setelah mengatakan hal itu Soyun pun menembakkan busur panahnya itu ke arah Eris Eris pun saat itu langsung mati terkena serangan busur panah dari Soyun barusan sehingga Lloyd yang melihat hal itu pun terkejut Soyun pun saat itu kembali berkata ini bukanlah wilayaku terlepas dari apa yang aku lakukan berita ini tidak akan pernah sampai keluar mendengar hal itu Lloyd pun berkata ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang langsung menggunakan kartu as mereka sekarang setelah aku melihatnya apakah kau masih ingin melawanku? mendengar perkataan itu Soyun pun terkejut karena kebingungan dan kemudian langsung bergerak ke arah Lloyd dengan cepat dan melancarkan serangannya menggunakan pedang miliknya sambil berkata apa? apakah langkah itu tampak seperti kartu as bagimu? kita hanya tidak berada di level yang sama apakah kau tahu hal itu? melihat serangan yang datang ke arahnya Lloyd pun menggunakan senjatanya itu untuk menangkis serangan dari Soyun saat Lloyd menangkis serangan itu Lloyd pun berkata jadi apakah Irni adalah kartu asmu? jika bukan karena pedang Tundreku aku pasti sudah mati tiba-tiba pedang Soyun pun retak dikarenakan tidak kuat menahan kekuatan dari pedangnya Lloyd akan tetapi Soyun tidak tinggal diam dirinya itu pun menendang wajah Lloyd dengan kaki kanannya dan melompat ke atas kemudian Soyun pun mengeluarkan busur lain miliknya dan menodongkan busur itu ke arah Lloyd Lloyd yang melihat hal itu pun berkata hah? kau Fira kau bisa mengalahkanku hanya dengan tri kecil seperti itu Soyun pun tidak memperdulikan perkataan dari Lloyd tadi dan menembakkan busurnya itu tepat ke kepala Lloyd sehingga Lloyd pun seketika langsung mati saat itu setelah melakukan hal itu Soyun pun teringat dengan kejadian sebelumnya yang dimana Seyeon merupakan peri dari Soyun memberikan cincin penyimpanan yang berisi banyak senjata di dalamnya kepada Soyun di saat mereka berjumpa sebelumnya Soyun pun kemudian berkata berkat cincin penyimpanan yang aku terima dari roh senjata aku bisa menggunakan berbagai senjata setua besar yang melihat pergerakan Soyun tadi tanpa kebingungan dan bertanya pada Soyun dengan berkata kepala keluarga apa itu? teknik apa yang kau gunakan sebelumnya? aku tidak percaya itu bisa membunuh seseorang di tahap Soul Illumination hanya dengan satu gerakan Soyun pun kemudian menjawab sebelum aku tiba di sini aku menanamkan teknik yang kuat ke dalam senjata semakin kuat musuh semakin baik juga persiapan kita seharusnya mendengar jawaban seperti itu setua besar yang awalnya panik pun menjadi kesal karena dirinya sebelumnya sudah ketakutan di awal setua besar pun berkata pada Soyun dengan wajah marahnya jika Anda sudah menyiapkan sesuatu seperti itu maka Anda seharusnya memberitahu saya terlebih dahulu melihat tetua besar yang saat itu marah Soyun pun menjadi panik dan meminta tetua besar untuk segera tenang tiba-tiba telur binatang iblis yang mereka temukan itu pun menetas dan tetua besar yang menyadari hal itu melihat ke arah telur tersebut kemudian muncullah seekor anak ayam dari telur itu Soyun pun melihat anak ayam itu secara dekat untuk memeriksanya dan berkata apakah ini binatang iblis anak ayam itu pun terbang menghampiri Soyun sehingga Soyun yang melihat hal itu pun terkejut dan kebingungan tiba-tiba terjadi guncangan di dalam gua itu sehingga Soyun pun berkata yao gunung berapinya akan meletus mendengar hal itu tetua besar pun langsung mengajak Soyun untuk segera keluar dari gua itu di saat mereka ingin keluar tiba-tiba dari arah pintu masuk gua muncullah lava panas yang bergerak masuk ke dalam gua melihat hal itu Soyun pun menjadi panik dan berkata gua akan segera runtuh keluar dari sini adalah prioritas pertama kita tiba-tiba anak ayam tadi pun tiba-tiba terbang dari tangan Soyun sehingga Soyun yang melihat hal itu pun berkata apa yang ingin kau lakukan itu berbahaya anak ayam itu pun malah mengisap semua lava panas yang saat itu ada di hadapan mereka sehingga Soyun yang melihat hal itu pun sangat terkejut dan kemudian berkata di dalam hatinya apakah itu mungkin itu sangat mengagumkan dan juga terima kasih kepada si kecil ini karena sekarang jalan keluarnya telah dibersihkan dan setelah memikirkan hal itu Soyun pun mengajak tetua besar untuk segera keluar dari gua itu Soyun pun memegang pakaian tetua besar dan kaki dari anak ayam tadi kemudian Soyun pun menyeret mereka berdua keluar dari gua itu beberapa saat kemudian di sebuah dataran hijau yang sangat luas Soyun ketua besar dan anak ayam itu pun selamat dari insiden gunung berapi Soyun pun kemudian merasa lega dikarenakan dirinya berhasil menyelamatkan teman-temannya kemudian Soyun yang penasaran dengan anak ayam itu pun kembali memperhatikannya dan berkata di dalam hati ngomong-ngomong bukankah sekecil ini memiliki kemampuan yang luar biasa belum lama dia lahir ke dunia tapi dia sudah bisa menyerap lava panas setelah memperhatikan cukup lama Soyun pun menyadari sesuatu yang aneh pada anak ayam itu dan kemudian kembali berkata di dalam hatinya di mana letak binatang iblisnya di dalam tubuh anak ayam ini kenapa aku nggak bisa menemukan letak binatang iblisnya ini jelas binatang ilahi tidak peduli bagaimanapun aku melihatnya menurut legenda binatang dewa-dewasa kekuatannya sebanding dengan Buddha itu sendiri siapa yang mengira bahwa hal seperti itu benar-benar ada di dunia ini kemudian setua besar yang melihat sekitar itu pun tampak kebingungan sehingga dirinya itu pun bertanya pada Soyun kepala keluarga ngomong-ngomong kita ada di mana Soyun pun kemudian menjawab kalau itu adalah ruang di cincin penyimpanan Soyun membuatnya untuk menyimpan barang dan berkat teknik khusus yang digunakannya makhluk hidup juga bisa disimpan di dalamnya dan setelah mengatakan hal itu Soyun pun berkata di dalam hati aku datang kesini tanpa berpikir terlebih dahulu karena ini dalam keadaan darurat tidak ada gunanya membiarkan orang lain mengetahui keberadaan peta gunung dan sungai namun karena setua besar adalah salah satu orangku aku juga harus menyelamatkan dirinya kemudian setua besar pun menunjuk ke arah Seon dan bertanya siapa dia Soyun pun menjawab bahwa anak itu adalah roh yang namanya adalah Seon mendengar hal itu setua besar pun berkata aku gak menyangka kalau kepala keluarga memiliki banyak rahasia tetapi tampaknya aku hanyalah puncak gunung es dalam hal apapun kepala keluarga gak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini ingatlah hal ini selalu mendengar perkataan dari tetua besar Soyun pun berkata itu sudah jelas ada beberapa obat disini aku akan membawanya nanti kemudian setua besar yang melihat anak ayam itu dekat dengan Soyun dirinya itu pun kembali berkata kalau dipikir-pikir binatang iblis itu sepertinya sangat menyukaimu sepertinya dia menganggapmu sebagai ibunya mendengar itu Soyun pun berkata pada anak ayam itu apakah kau mengerti apa yang aku katakan karena kamu lahir di bawah gunung berapi aku akan memanggilmu wasan mulai sekarang mendengar itu wasan pun menjadi senang dan terbang mengelilingi Soyun dan juga tetua besar melihat hal itu Soyun pun kemudian berkata hahaha kau lihat itu sepertinya dia sangat menyukainya nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you